Oke, hari ini Sweet Daddy spesial banget kita kedatangan Anang, Ashanti, dan Arsy. Pokoknya mereka menangani keluarga asik. Asik. Karena semuanya A ya. Anang, Ashanti, Arsy, Arsy. Aurel. Aurel. Sampai menantunya juga Ata. Luar biasa. Berarti kalau masuk keluarga ini gue ganti nama deh. Jadi apa? Anang, Anang. Selama ini gue gak percaya ada wanita yang sempurna. Tapi semuanya berubah setelah aku ketemu sama kamu. Cantik, pinter, suaranya bagus. Bahkan Arsy baru aja menang lomba bakat internasional. Sertanya 70 negara lebih dilaksanakan di Amerika, Arsy membawa 15 pedali. Wow. 14 pedali. Kan anaknya segede gini karirnya udah internasional. Bapaknya kalah. Kala. 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 Hei. Hei. Lo bilang apa? Apa? Bapaknya kalah. Kalau aku sih yes. Silahkan duduk Mas Anang. Asanti silahkan duduk. Mas Anang. Coba tangan buat keluarga luar biasa ini. Mas Anang, Mbak Asanti gimana? Gimana rasanya? Punya anak bakatnya sudah kelasnya internasional. Keren banget. Ya makanya Arsi kenapa kita dorong kalau dia cita-citanya hanya apa ya istilahnya gak berani untuk tampil di internasional waktu itu diikutkan untuk ikut internasional ya rugi gitu. Karena kita memang push dia untuk memang mau mencoba semuanya. Kan dulu aku kan gak bisa begitu. Ini kebetulan ibunya yaudah kita berangkatin aja Arsi ditanyain. Dan Arsi mau gak berani gitu. Sudah dia yang berani. Bukan hanya mau dia berani. Itu pesaingnya umur berapa rata-rata mas Anang disana? Seumur sama dia kan 5-10 tahun ya? 5-10 tahun yang 7. Oke dan umurnya 7. Oh Arsi berarti apa aja sih itu berarti ada beberapa kategori-kategori kayak nyanyi gitu ya? Ada, jadi dia sebenernya kalau di World Champion of Performing Arts di Amerika itu dia ada, ada tari, ada nyanyi, ada acting, ada... Story. Apa? Storytelling ya? Ballet, music, apa lagi. Story. Story. Ada bun. Oh story. Ada bun. Ada bun. Ada bun. Bahkan Arsi katanya gak cuma jago ditarik suara seperti ayah dan ibunya punya bakat ngerosting juga. Nih kita kasih lihat tayangannya ini dia. Coba Arsi kalau ayah gimana sih ayah biasanya kalau di rumah? Di rumah. Kalau ayah gimana biasanya di rumah? Kalau ayah itu biasa di rumah kalau ini... Arsi ya? Arsi tapi kalau walaupun ada guru les masih aja kemarin baru terjadi. Apa? Apain ayah? Apa yang kemarin? Sebentar, sebentar. Arsi baru ngomong gitu bapaknya langsung tarik nafas. Apa nih? Soalnya aku gak tau. Aku bunda gak tau apa yang baru terjadi. Apa sih? Arsi kamu tuh harus... Kamu latihannya harus gitu loh. Harus yang bagus loh. Nanti kamu jadi di Amerika. Kamu latihan kayak begitu. Kamu harus lebih bagus dari ayah. Lucu banget tau. Oh ayah selalu gini. Iya duduknya gimana? Udah gini udah ngangkak ngangkak. Terus-terus kalau ngomongnya gimana kalau bunda? Kalau bunda gak terlalu kayak yaudah nanti coba lagi. Aduh kamu tuh harus... Enggak ngeregain bunda dong. Meregain sekali-sekali saya terus. Coba kalau bunda gimana? Bunda terlalu sweet mommy. Bunda terlalu sweet mommy gitu. Eh waktu itu kan Arsi ngerosting bunda sama ayah. Nah pas sampe rumah bunda sama ayah gini gak? Arsi kenapa ngomong gitu-gitu gak? Gini... 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 Mas Anang serba salah gini. Gue gak didik jujur, jujur banget. Gimana ayah ngomongnya? Ayah gimana ngomongnya? Pas pulang, pas pulang. Pas pulang asik tuh... Jangan gitu dong. Ayahnya itu... Iya... Kalau ayah sama... Gini... 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 Kamu tuh over banget tau si... Uuuu... Tuh... 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 Kacang banget. Kalau ayah sama bunda lagi romantis-romantisan di rumah biasanya gimana? Yang lebih sweet itu ayah atau bunda? Kalau Arsi ngeliat? Dan kenapa sih Kak? Tuh... 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 Kalau sikap... Tuh... 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 Mas Anang sama Bunda Asante berhasil mendidik Arsi jadi anak yang jujur. Amin... 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 masih kecil ya gue tuh gue seneng banget sama Arsy dari Arsy masih kecil kan orang pernah bilang ya kalau pengen sesuatu bacain sholawat nih Mas Anah sama Asanti gak tau Arsy tuh sering tau gue pegang kepalanya tau kamu sering aku udah sering liat gue bacain sholawat sekarang akhirnya Alhamdulillah gue dapet anak cewek usianya setahun dan banyak banget yang bilang dan anaknya mirip Arsy waktu kecil baru-baru ini Arsy juga duet sama idolanya nah kita lihat ini dia aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu aku hahaha aja banget Arsy Arsy cengkoknya bagus loh mau nyi lipo atau pahak dangdut Asli? iya dia tuh jago lagu dangdut apa aja cengkoknya udah aja loh iya iya nah Arsy akhirnya nyanyi sama Parel grogi gak mati ya? jag dikdukdel Pak Arsy emang? grogi banget Arsy sering itu kan dia Arsy apa? apa yang bikin Arsy grogi? apa yang bikin Arsy grogi? karena kan itu lagu viral deh viral sama Parel jadi dia grogi karena sempet pas nyanyi dia agak lupa li iya agak agak aja ya namanya grogi gimana sih gitu ya aku ini juga pernah grogi? pernah dong jadi ya tapi udah lentik yang penting dia aku sih yang penting jangan mau dia juga terlalu stress jadi yaudahlah kak yang penting nanti ke depan perbaiki aja iya karena kan ini Arsy diliat udah sama banyak sebenernya berat beratnya adalah kasian dengan dia kemarin juara disana sih jadi orang terlalu Arsy tuh umur 7 tahun harus sempurna gitu di mata orang padahal dia kan anak umur 7 tahun yang tetep anak-anak jadi kadang-kadang aku kasian juga ngeliat dia kalo begitu tapi dia nya jadi merasa termotivasi sih ya bunda tenang aku pasti nanti akan lebih baik lagi gitu ya lupa kan wajar aku bilang kayak gitu-gitu lah biasa Arsy kalo nyanyi kan enak kalo lupa ayo kita nyanyi bareng-bareng yaa begitu bapaknya tuh bapaknya bilang kalo penyanyi nih lupa lagu aja nyanyi bareng-bareng lagu pelawak kalo lupa banget ayo ngelawak bareng-bareng yaa 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 lagi Arsy tuh gak boleh jadi takut atau grogi ya harusnya kamu bangga 7 tahun udah bisa nyanyi om 7 tahun masih pengobatan yaa Arsy Arsy kan sekarang sudah di bidang seni menurut Arsy siapa musisi Indonesia yang paling top ada tuh namanya siapa namanya ada tuh om kenal tuh namanya Anang Hermansa yaa aduh 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 itu ngeliat Beyonce katanya keren yaa gitu oke nah selain Arsy ini ada juga anggota asik yang lagi ya orang ini suka banget usil kita panggil ini dia Azriel dan Arsa Ganteng banget Wow silahkan silahkan Bentar 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 sebelum ngobrol Kenapa? Pengen kotak keluarga Cocok Anang, Asanti, Azriel, Arsa, Arsy sama Ampas Dia sudah tumbuh menjadi remaja sekarang ABG Yah nih kita lihat tayangannya Keusilan-keusilan dari Arsa Juga Arsy Mas Anang, Bunda Asanti Di antara semuanya asik Siapa yang paling usil? Semua Gak pernah, Arsy gak pernah usil Tapi gak ikut, Arsy gak ikut usil Kalau Arsa keusilannya biasanya ngapain? Ngerjain siapa? Oh ngerjain Arsy bau nanas bau Dia kalau ketemu kata-kata gitu pasti dikatain Kak Arsy Kalau gak ke siapa siapa Kak Arsy doang Yang Arsy masih inget di jahilin sama Arsy apa? Kenapa? Yang suka jahil apa Arsy sama Arsy? Itu juga ngerjain bau kelapa Kalau Arsy kenapa? Suka-suka isengin biar apa? Dia rambut Tangentang ganteng dia senyum hajuk Orang di rumah aja bisa ganti baju seratus kali Arsy kenapa seneng ganti baju sayang? Kenapa sih seneng ganti baju? Gak suka kalau kotor bajunya Atau biar keren? Biar kaya Kak Atta Oh biar kaya Kak Atta Fansnya Kak Atta Jadi semuanya pake kaya Kak Atta Kacamata hitam Pake apa semua dia ikutin Tapi kalau kakaknya katanya gak jahil den Kakaknya katanya kakak yang sweet buat adik-adiknya Nah coba kita lihat tayangannya Azriel ini kakak yang sweet buat adik-adiknya Terima kasih Tapi lebih sedihan mana? Ya dua-duanya soalnya gak bisa memilih adik Soalnya dua-duanya udah gak Udah gak iseng Maksudnya Arsy kajia udah gak iseng Jadi Arsy kalau Kak Jiel nikah Arsy sedih juga gitu kan? Kajiel pernah kasih naik adik ke Vespa Oh naik ke Vespa sama adik Adik seneng gak? Seneng Wow Wow Padahal gak ada Kak Jielnya Arsy cerita tentang Kak Jiel Katanya baik banget Apa aja sih yang suka dilakuin sama Jiel Buat adik-adik tersayang Kalau dulu sih karena mereka emang Pas lahir tuh lucu-lucu banget emang usil aku Terus sekarang karena Iya usil, gue nginiin Arsy Jiel tuh suka ngendus Ngendus netes, ngendus ini, ngendus semua Sukanya Ya gitu-gitu Suka ngendus yang lucu-lucu gitu ya Suka ngendus ini Arsy Jiel, kalau suka ngendus Kenarji boleh? Terus apa lagi Kenapa Jiel? Karena mereka Karena memang kemaren Kalauli juga udah sama Bang Atta kan Jadi aku di rumah Gak mau terlalu usil lagi lah sama mereka Lebih banyak waktu main sama mereka Oke Kemarin Arsyah kan dia Ulang tahun mau mintanya motor yaudah Aku kemaren cariin dia motor gitu Arsyah kamu minta motor? Oh Kenapa kamu mau ngoyek? Motor mainan Motor mainan Motor, aku mau naik motor bareng sama kajian Tapi Tapi harus bisa roda dua dulu Lagi belajar ya Lagi belajar sepeda ya Lagi belajar sepeda ya Lagi belajar sepeda ya Lagi belajar sepeda ya Jadi nanti bisa main motor bareng-bareng Oke Enak ini kalo punya kakak kayak gini Adeknya minta apa-apa diturutin Emang lu? Ya gue kalo minta apa-apa diusir Nah Jiel kan sekarang udah tumbuh besar Udah mulai kenalin Ada yang dikenalin gak? Ada yang dikenalin gak sih? Mulai cerita tentang cinta gak sih kalo Jiel? Oh udah punya pacar Inisialnya A juga? Namanya Sarah Asara Asara A juga Enggak Namanya Sarah Asara Asara gitu Iya 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 Udah Coba 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 Kita lihat kita punya tayangannya nih Ini dia Tuh Tetep ya lagi romantis yang paling lucu tetep ya Tetep ya Dia dimana-mana paling seru ya Bener gak Zia di awal-awal katanya sempet terhalang restu? Sebenernya enggak sih karena Pipi sama bunda tuh gak pernah ngelarang harus sama ini sama itu Jadi memang pas aku dapet terus aku kenalin ke mereka Kebalik bunda yang kenalin kok Iya kan itu diundang bun Iya Bunda yang kenalin Terus Terus Terus? Udah mulai deket sama lawan jenis Kekhawatiran Mas Sanang apa sih? Enggak ada Aku udah suruh nikahin aja kalo dia Mas Sanang apa yang sering diingetin ke Zia? Ya aku bilang kalo emang kamu serius kamu seneng Kamu siap tanggung jawab dan siap untuk mandiri lakuin Karena laki-laki yang menentukan Wow Wah rumah apa keren tuh Kalo bunda Bunda Asanti apa? Tentang hubungannya dengan Eee Lawan jenis apa yang sering Ya aku kan bagaimanapun namanya orang tua ya Pasti kita kalo anak lagi Ya berdua atau apa Aku tuh banyak khawatir gitu Gak cuma kejel dulu ke loli juga Tapi alhamdulillah satu udah menikah gitu Nah kejel ya aku masih kayak Kjel dimana? Pulang Lagi pacar ditanyain tiba-tiba ada WA Udah biasa WA nya apa sih? Tuh udah selalu mengganggu di saat-saat genting ya Enggak Lagi dimana gitu ya? Lagi dimana gitu ya? Lagi dimana gitu Lagi pergi lagi makan Itu ditanya gimana? Lagi ngapain? Gitu Kepo deh Biar ke distrek Biar ke distrek Jadi misalnya lagi deket-deket Eh ke distrek Gitu 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 Tapi RC udah dikenalin belum? udah deket banget Oh Arsi Tadi kan Ayah sempet bilang Udah kalo deket Langsung aja nikahin Kalo Kakak Ziel nikah Kak Ziel Jangan nikah Tidur aja gak mau ada Ada yang ngorok kalau ada orang yang ngorok misalnya ada mbak yang lagi ngorok gitu lagi ngorok gitu aduh lucu banget oke nah habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih banyak yang akan kita bahas tetap ada kita di Sweet Dede oke balik lagi di Sweet Dede bareng sama A5 karena satunya belum ada nah nih di salah satu tayangan Arsi sempat bilang katanya ayah bundanya lebih sayang sama cucu jadi jadi Arsi pernah denger bunda ngomong gitu aduh pas itu Arsi denger kenapa pas itu gak di Sweet Dede nah sekarang kita denger langsung dari ayah sama bunda mencoba dari bunda dulu enggak lah sayang sama anak sama anak sama anak semua sayang enggak Arsi Arsi bener bun Arsi tuh sebagai anaknya udah bener sebagai anaknya karena gitu kamu sayang banget sih kenapa ya iya abis itu bunda ngomong kekau lu kenapa ya aku bisa yang sama ini Arsi itu denger banget karena Aminah kan masih kecil belum bisa jalan harus dijagain banget kalau Arsi kan udah bisa jalan udah bisa ngambil makan ngambil minum Aminah kalau makannya gak diambilin tapi tapi katanya bunda lebih sayang cucunya daripada Arsi tapi Arsi enggak Arsi juga sayang kan sama Aminah sayang tapi enggak terlalu enggak kayak bunda gitu enggak ngomong kayak begitu ya aku lebih sayang Aminah daripada ibu aku enggak pernah sih ngomong kayak gitu kalau ayah gimana kalau ayah gimana pernah ngomong itu juga enggak pernah enggak pernah ayah emang di lu pediem ya iya 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 kalau ada Aminah iya cepet pulang cepet pulang dua jam lagi Arsi semuanya tuh punya tempat sendiri kalau li aja sampe bilang gitu ayah nih ya emang ya bohong mulu nih Mereka mampu kan kakeknya kan maksudnya kita sering lihat Aminah kakeknya tuh lebih penting kerjaan gitu oh suka disuruh ke situ aku masih ada urusan Oke, nah gimana kehadiran cucu, keluarga baru tambah seru ya keluarga besar ya. Aduh seneng banget jadi pelengkap ya gitu karena dia juga cantik, lucu, terus jenius banget, pintar. Jadi kita kayak kalo kerja capek ngeliat dia tuh ilang. Terus kalo stress ngeliat dia, mereka aku udah stress udah hektik aku lari sebentar liat Amnina. Nyum-nyum dia nafasnya enak banget. Masih kecil udah keliatan jenius, udah bisa ngerjain PR Kimia gitu. Dia pinter keliatan. Dari gelagatnya, iya. Nah sekarang udah bisa apa aja sih Amnina? Udah bisa ngomong sekarang, udah bisa interaksi. Udah bisa, ini apa namanya gini-gini tangannya, terus ngomongnya udah jago. Maksudnya bukan jago yang udah ngomong ya. Udah bersuara. Suaranya tuh udah, udah jelas, udah ngomong gitu. Udah bisa gitu, udah aktif. Terus juga anaknya apa ya, pokoknya kayak pinter aja dia kayak lebih cepet daripada umurnya gitu. Wah ya gitu belum tau, Den. Mas Anang dirumahnya sama Cicu mau dipanggil dia apa? Kakek. Pengennya apa? Aku maunya Mbah tapi suruhnya kakek. Oh gitu. Engga kalo Mbah kesannya dukun banget. Engga. Dijawa Mbah kan? Iya kan dijawab Mbah. Oke nah sekarang kita mau kasih first question. Buat Bunda. Aminah atau Arsy? Bisa dijawab dong. Itu bukan gue. Aminah atau Arsy? Dua-duanya. Itu bukan pilihan. Sekarang Aminah atau Arsy? Dua-duanya ya. Tuh dua-duanya sayang. Dua-duanya. Dua-duanya. Dua. 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 Selain sendiri ngedidik anak pinter anaknya pinter. Dia sendiri yang repok. Dua. Nah ini ternyata Ziel ini anaknya, kalo tadi kan sama adik-adiknya dia sayang. Berarti termasuk yang peka ya. Karena apalagi di saat ngomongin tentang bundanya, Ziel ini selalu nangis. Oh oh. Kita lihat tayangan. Videonya video-video lama deh. Ini aja aja. Kita meng-capture momen ini keren banget gitu. Ziel. Seperti itu. Kalau cerita tentang bunda pasti Ziel terbawa. Seperti apa sih sosok bunda di mata Ziel. Kita jadi nangis lagi. Gapapa Sherry. Jangan dong ini kan lagi happy-happy. Udahlah. Kita pengen tau. Kalian tuh memancing. Kita pengen tau. Karena temen curhat sih. Jadi apapun diceritakan ke bunda. Terus dari dulu sekolah. Yang ngurusin. Terus semua bunda. Jadi ambil rapot. Wisuda tuh bunda selalu nyempatin waktu gitu. Terusnya gak bisa aku lupain gitu. Berarti Ziel sama bunda tuh bisa cerita semua hal. Semuanya gak ada yang tutupin lagi. Lagi deket sama siapa tentang pacar. Ada yang satu gak tau sih. Gak tau yang satu ya. Gak mau nanya juga terlalu jauh dong. Oke oke. Momen apa sih yang paling gak dilupain sama bunda? Yang tadi diceritain tuh sebenernya paling gak bisa aku lupain sih. Kita kan pernah di titik yang agak. Maksudnya keuangannya lagi gak bagus waktu itu kan. Terus karena waktu itu lagi bangun rumah. Lagi semua kerjanya parah banget lah. Terus kalau Ziel mau minta mainan tuh. Mau bilang Ziel lagi gak ada uang gitu. Itu gak sampai hati gitu loh. Berat kan orang tua. Jadi ngakalinnya. Aduh nih anak nanya mulu lagi gitu. Ziel itu mainannya jelek loh. Nanti bulan depan tuh ada yang keluar lebih bagus lagi. Aku bilang. Tapi dia lama-lama kan sama Aurel pinter ya. Lama-lama dia kayak. Ngerti ngebaca gitu. Kayaknya bunda sama. Kayaknya bunda nih boong deh. Masa semua mainan dia bilang gak bagus. Tapi lama-lama pas dia udah gede dia baru paham. Kayak. Tapi pas kita lagi punya uang. Jel mau beli apa tuh baru bagus. Tapi kan itu sama buat nama kemarin. Tapi kayaknya itu lebih baru. Aku bilang. Lapa lama Zielnya ngeh. Ini kayaknya masalahnya bukan di mainan tapi di rekening. Wah tapi keren sih. Seorang anak yang bisa cerita apa aja ke orang tuanya. Berarti anak itu mendapatin kenyamanan. Kalau saat ini doanya untuk bunda sama ayah apa sih? Yang pasti untuk sekarang kesehatan lah. Selalu sehat. Itu yang paling penting. Sehat dulu ya. Iya sehat. Ziel kan sering cerita sama bunda sama ayah tentang apapun. Berarti masukan bunda itu bisa seperti apa yang Ziel harapkan ya. Gak cuman kadang kan anak tuh ngerasa gak nyaman. Karena yang keluar malah larangan. Kalau bunda sama. Karena dua-duanya kayak aku sama ayah. Jangan kayak pipi selalu bilang jangan anggap ayah. Anggap sahabat kamu. Oh. Itu selalu dibilang sama pipi. Karena dulu beliau sama orang tua juga kayak gitu. Jadi itu yang selalu aku tanam. Jadi apapun aku cerita. Gak ada batasnya. Oh berarti mas Anang ke anak itu lebih ke gitu mas. Iya. Kita kayak berteman. Sehat usia-usia segini. Oh. Kalau gue coba kayak gitu sama anak gue Den. Kamu coba anggap ayah ini jadi temen. Temen aku gak ada yang ngacur gini. Seandainya kita kasih waktu Zia untuk mengungkapkan perasaan Zia ke bunda. Apa yang mau Zia sampaikan? Kalau gak ada bunda mungkin aku gak seperti sekarang gitu. Itu sih. Iya. Kalau bunda. Iya. Bunda. Buat cowok terbesar di rumah selain papanya. Yang nanti akan menjaga adik-adiknya. Buat anak-anakku semua. Aku apa ya bahagia banget. Karena bisa menjadi ibu dari mereka. Terus bisa membimbing mereka. Membesarkan mereka. Semoga capeknya kita. Lahnya kita. Bisa membawa mereka nantinya menjadi anak yang soleh. Dan soleha. Dan anak yang sukses. Dan anak yang beruntung. Itu aja. Oke. Mas Anang apa yang mau disampaikan buat Narji? Paling jawabnya gitu lagi Den. Kalau aku sih yes. Ada satu cerita yang sweet dari Arsyah. Jadi kemarin tuh kan Jel bawa Vespa. Terus motornya apa Jel? Coba ceritain. Hujan. Hujan. Oke hujan. Terus? Kan aku bisa naik di depan kajiel. Adik pegang payung biar gak kehujanan. Jadi dia mau di belakang. Kajiel yang nyetir. Daripada kajiel lama pulangnya. Katanya mending adik yang di belakang ya. Pegang payung ya Asya ya? Iya. Iya gitu. Itu sama kayak kisah Om Narji sama Om Deni. Om Deni dulu naik Vespa. Om Narji ngecek payung disana. Nih. Kita mau nanya sama Arsy. Kan dirumah ada tiga cowok. Ayah. Ayah. Kajiel sama Arsy. Menurut Arsy siapa yang paling keren? Yang paling keren di antara itu. Di antara bertiga adalah. Ayah. 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 Ayah malahan dulu rambutnya lebih panjang dari kisah. Ayah dulu rocker punya band. Iya, Arsie udah tau kan. Suka teriak-teriaknya biar pita suaranya hilang. Arsie pernah liat foto ayah dulu gak waktu masih ngeband yang gondrong? Menurut Arsie gimana? Duh, enggak. Arsie, Arsie liat, Arsie. Keren, tau ayah dulu. Ini cewek apa cowos? Jauh, Arsie lebih suka ayah rambutnya kayak sekarang. Abis itu rambutnya kayak mie. Mereka pulang dikasih jajan gak, Den? Anak-anaknya hari begini. Ini sih yang gue salut. Jadi anak-anaknya bener-bener tumbuh sesuai usianya. Ceplos-ceplos, pinter, prestasi dapet. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Oke, balik lagi di Sweet Daddy. Nah sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan buat Arsie. Arsie, kamu kan sekarang udah ikut lomba nyanyi internasional. Tadi kan ayah sama bunda nyanyi. Menurut kamu gimana ayah sama bunda nyanyi? Nah, gantian besok komen. Kurang apa ayah nyanyinya tadi? Bagus apa? Aku sih yes. Menurut Arsie, gimana tadi ayah sama bunda nyanyi? Dua-duanya bagus. Weee. Dua-duanya mantap. Oke lah, luar biasa. Bagus banget tepuk tangan buat kebanyakan Mas Arsie. Saya terus sukses terus buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.